Pemirsa Direktur Utama Perung Bulog, Bayu Krishnamurti, mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal itu menyebabkan harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional dalam data Perung Bulog tercatat dari Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton. Kali ini menyebabkan harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Saat mengunjungi gudang bulog di Batang AC Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selawesi Selatan, bersama Presiden Joko Widodo, Direktur Utama Perung Bulog, Bayu Krishnamurti, mengungkapkan belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Trendanya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak. Dirut Bulog menyebut saat ini harga gabah di Selawesi Selatan melonjak hingga 8.400 rupiah per kilogram. Sementara itu berdasarkan Aturan Badan Pangan Nasional Gabah Kering Panen atau GKP di tingkat petani Rp5.000 rupiah per kilogram. Sedangkan gabah kering di tingkat penggilingan sebesar Rp5.100 rupiah per kilogram. Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri. Di mana untuk tahun 2023 perusahaan sepanjang Januari hingga September setelah dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras. Dari Jakarta, Timiputan, AID Action. Terima kasih telah menonton!